Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa Dengan channel saya Mus'adwebisono Di Berbagi Info Channel Ya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video atau konten Tutorial bagaimana cara membuat mall Apa itu mall? Mall itu kepanjangan dari mikroorganisme lokal Tapi pada kali ini saya akan membuat mall Mikroorganisme lokal dari nasi basi Ya sahabat Mus'adwebisono Di Berbagi Info Channel Ternyata selain nasi basi Kalau memang tidak bisa dikonsumsi lagi Kita hanya tahu bahwa Ini akan dibuang untuk pakan ternak Ayam, itik, dan lain sebagainya Tapi Kalau memang kita yang hobi bercocok tanam Selain memang untuk Makanan hewan ternak Ternyata bisa kita gunakan Untuk membuat nutrisi Pertumbuhan bagi tanaman kita Yang namanya mall Atau mikroorganisme lokal Ternyata bisa dibuat dari nasi basi Bagaimana caranya membuat mikroorganisme lokal Mall nasi Dan bagaimana tutorialnya Serta bahan-bahannya apa saja sih Oke Ikuti Panteng terus Tonton terus Di video saya sampai akhir Tapi sebelumnya Jangan lupa Sekedar mengingatkan Like, comment, share, and subscribe Supaya tidak ketinggalan Konten-konten dan video-video saya selanjutnya Yang pertama Tentunya Karena kita membuat Mikroorganisme lokal dari nasi basi Tentu harus kita persiapkan Ini nasi basinya Kemudian yang kedua Adalah Tempat Tempat kita Untuk membuat mallnya Saya contohkan pada kali ini Sekedar contoh saja Maka saya gunakan ini Botol aqua Karena saya akan membuat Sekedar contoh saja Jadi kalau nanti pemirsa Akan membuat di rumah Dengan kapasitas yang banyak Berarti Tempat Untuk mallnya Yang harus lebih besar Apakah dia Misalkan Lebih besar dari ini Botolnya Karena nasi basinya banyak Atau mungkin dia Mungkin dia nanti bisa pakai ember Atau bisa pakai Drigen dan lain sebagainya Nasi basi Yang pertama Yang kedua Tempat kita Buat mallnya Kemudian Ini Adalah gula pasir Dan air Secukupnya Jadi ini Bahan Ataupun alat-alat Yang harus Kita persiapkan Untuk membuat Mikroorganisme lokal Atau mall nasi Langsung saja pemirsa Bagaimana Tutorialnya Ataupun caranya Untuk membuat Mikroorganisme lokal Atau mall nasi Yang pertama Nasi basi Kita masukkan Ini saya buat Contoh Sekedar contoh Jadi Kalau pemirsa Ingin membuat Lebih besar lagi Kapasitasnya Sudah saya katakan Tadi Tempatnya Harus lebih besar Ini saya contohkan Saja Ya Nasi basinya Kemudian Gula pasir Kita masukkan Kalau kita ingin membuat Mikroorganisme lokal Mall nasi Sekitar Air yang kita Pergunakan Lebih dari 3 liter Maka kira-kira Gula pasir Yang harus Kita Pakai Itu sekitar Hampir Setengah kilo Nah Setelah itu Maka Air kita Masukkan Ya Setelah Bahan-bahan Masuk Semua Ini akan Dipermentasi Jadi Membuat Mall nasi Ini harus Dipermentasi Setelah bahan-bahan Tercampur semua Di dalam tempatnya Sama-sama Kita ketahui Permentasi Ada dua Aerobe Dan Unaerobe Tapi Mall nasi Ini Kita menggunakan Permentasi Aerobe Artinya Dia yang Menggunakan Oksigen Tetap Harus ada Keluar Masuk Udara Tapi Diupayakan Kalau bisa Dia Jangan terlalu Besar Luar Masuk Udaranya Nah Kalau pakai Derigen Atau pakai Botol Kan memang Sudah Takarannya Seperti ini Jadi Memang Tidak perlu Harus ditutup Atau Seperti ini Direnggangkan Dia memang Sudah kecil Kalau dia mau Pakai Bak Mungkin Harus ditutup Jadi Tetap Harus Tidak boleh Terbuka Lebar Karena Memang Kita tetap Harus Menggunakan Udara Aerobe Permentasinya Tapi Tidak terbuka Lebar Nah Permentasi Mall nasi Ini Kira-kira 4-5 hari Di Permentasi Setelah Dia timbul Nanti Harum Wangi Seperti Layaknya Kalau kita Mencium Hasil Permentasi Dari Air Tapai Artinya Wangi Tidak Bau Busuk Maka Mall Nasi Ini Dikatakan Sudah 100% Berhasil Dan Bisa Langsung Digunakan Atau Dipakai Bagaimana Aplikasi Dalam Menggunakannya Aslinya Mall Ini Nanti Bisa Dicampur Dengan Air Dua Gayung Jadi Takaran Aslinya Mall Nya Ini Bahannya Nanti Biang Kalau Mau Digunakan Nanti Silahkan Dicampur Dengan Dua Atau Tiga Gayung Air Biasa Setelah Itu Silahkan Mau Dikocor Ketanaman Ataupun Mau Disemprotkan Disiram Ke Batang Tangkai Ataupun Daun Langsung Demikian Pemirsa Cara Membuat Mikro Organisme Lokal Mall Nasi Yang Menggunakan Nasi Basi Mudah Mudahan Di Konten Saya Kali Ini Dapat Bermanfaat Dan Dapat Dipergunakan Bagi Para Petani Petani Yang Suka Bercocok Tanam Bisa Menggunakan Mikro Organisme Lokal Dengan Membuat Mall Nasi Basi Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Sekali Lagi Tonton Video Saya Like Comment Share And Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Konten Konten Dan Video Saya Selanjutnya Wabarakatuh